El baca lagi, kita sambung buku The Magic of Reality masih di bab 7 tentang pelangi dengan judul Makhluk Hidup dan Panjang Gelombang Sekarang mari kita tengok apa yang sebenarnya spektrum itu Kisaran berurutan warna-warna dari merah ke jingga, kuning, hijau, dan biru sampai nila dan ungu Ada apa di cahaya merah yang membuatnya bengkok dengan sudut lebih lancip dari cahaya biru? Cahaya dapat dianggap sebagai getaran atau gelombang Sebagaimana bunyi adalah getaran di udara Cahaya terdiri atas apa yang disebut getaran elektromagnetik Saya tidak akan coba jelaskan apa itu getaran elektromagnetik karena butuh waktu lama Intinya disini adalah bahwa walaupun sinar sangat berbeda dari suara Kita bisa membahas soal getaran frekuensi tinggi dan frekuensi rendah Dalam cahaya seperti bunyi Bunyi bernada tinggi Treble atau sopran berarti getaran frekuensi tinggi Atau panjang gelombang pendek Bunyi frekuensi rendah atau panjang gelombang panjang Adalah bunyi bas yang dalam Dengan cahaya merah Dengan panjang gelombang panjang adalah bas Kuning itu barito Hijau itu tenor Biru alto Sementara ungu Dengan panjang gelombang pendek Adalah treble Ada bunyi-bunyi yang bernada terlalu tinggi Untuk kita dengar Bunyi semacam itu disebut ultrasonic Kelelawar bisa mendengarnya Dengan menggunakan gemanya untuk mempelajari lingkungan Juga ada bunyi yang terlalu rendah Nadanya untuk kita dengar Bunyi semacam itu disebut infrasonic Gajah, paus, dan beberapa jenis hewan lain Menggunakan gemuruh rendah ini Untuk saling berhubungan Nada-nada bas terdalam dari organ katedral besar Nyaris terlalu rendah untuk didengar Anda seolah merasakannya Menggetarkan seluruh tubuh Anda Kisaran bunyi yang bisa manusia dengar Merupakan pita frekuensi di tengah Antara ultrasonic yang terlalu tinggi untuk kita dengar Dan infrasonic yang terlalu rendah untuk kita dengar Hal yang sama berlaku bagi cahaya Warna jeritan ultrasonic kelelawar adalah ultraviolet Yang berarti melebihi ungu Walaupun kita tidak bisa melihat cahaya ultraviolet Serangga bisa Ada sejumlah bunga yang memiliki belang-belang Atau pola-pola lain Untuk merayu serangga agar menyerbuki mereka Pola-pola yang hanya bisa terlihat dalam kisaran panjang gelombang ultraviolet Mata serangga dapat melihat pola-pola itu Namun kita membutuhkan peralatan untuk menerjemahkan pola-pola itu menjadi bagian spektrum yang terlihat Bunga evening prime rose Di sebelah kanan terlihat kuning bagi kita Tanpa pola, tanpa belang Namun bila kita memotretnya dengan cahaya ultraviolet Mendadak kita melihat belang-belang berbentuk bintang Pola di foto bawah sebenarnya bukan putih Melainkan ultraviolet Karena kita tidak bisa melihat ultraviolet Kita harus merepresentasikan pola itu dalam suatu warna yang bisa kita lihat Dan orang yang membuat foto tersebut memutuskan untuk menggunakan hitam dan putih Dia bisa saja memilih biru atau warna lain Spektrum terus berlanjut sampai ke frekuensi-frekuensi yang lebih tinggi Jauh melebihi ultraviolet Jauh melewati apa yang masih bisa serangga lihat Sinar X dapat dianggap sebagai cahaya bernada lebih tinggi lagi Daripada ultraviolet Sinar gamma bahkan bernada lebih tinggi lagi Di ujung lain spektrum Serangga tidak bisa melihat merah namun kita bisa Yang melebihi merah adalah infra merah Yang tidak bisa kita lihat walaupun bisa kita rasakan sebagai panas Nada bas yang lebih dalam dari infra merah Adalah gelombang mikro Yang bisa kita gunakan untuk memasak Dan bas yang lebih dalam lagi Adalah gelombang radio Yang sebenarnya agak mengejutkan adalah bahwa cahaya yang bisa dilihat manusia Spektrum atau pelangi Warna-warna tampak diantara ungu Yang bernada agak lebih rendah Dan agak lebih tinggi Dan merah yang bernada agak lebih rendah Adalah pita sempit Di tengah-tengah spektrum yang sangat luas Berkisaran dari sinar gamma di ujung bernada tinggi Sampai gelombang radio di ujung bernada rendah Nyaris seluruh spektrum itu tak terlihat oleh mata kita Matahari dan bintang Memancarkan berkas-berkas elektromagnetik Dengan segala frekuensi atau nada Mulai dari gelombang radio di ujung bas Sampai sinar-sinar kosmik di ujung treble Walaupun kita tidak bisa melihat di luar pita sempit cahaya tampak Dari merah sampai ungu Kita punya peralatan yang bisa mendeteksi Gelombang elektromagnetik tak tampak Foto supernova di bab ke-6 Diambil dengan memanfaatkan sinar X dari supernova tersebut Warna-warna dalam foto itu adalah warna-warna semu Seperti putih semu Yang digunakan menunjukkan pola di bunga evening prime rose Pada foto supernova Warna semu digunakan untuk mewakili panjang gelombang sinar X Yang berbeda-beda Para ilmuwan yang disebut ahli astronomi radio Mengambil foto bintang Memanfaatkan gelombang radio Bukan gelombang cahaya sampai tampak Atau sinar X Saya ulangi Bukan gelombang cahaya tampak Atau sinar X Peralatan yang mereka gunakan Disebut teleskop radio Sejumlah ilmuwan lain Mengambil foto langit di ujung lain spektrum Dengan sinar X Kita mempelajari hal-hal yang berbeda Mengenai bintang-bintang Dan mengenai alam semesta Dengan memanfaatkan bagian spektrum yang berbeda-beda Fakta bahwa mata kita Hanya bisa melihat melalui celah mungil Di bagian tengah spektrum yang luas Bahwa kita hanya bisa melihat Pita tipis dalam kisaran luas gelombang elektromagnetik Yang bisa kita lihat dengan peralatan sains adalah ilustrasi indah kekuatan sains untuk memicu imajinasi kita Contoh indah sihir yang nyata Dalam bab berikutnya kita akan mempelajari sesuatu yang lebih mengagumkan lagi mengenai pelangi Memisah-misahkan sinar dari bintang yang jauh Menjadi spektrum dapat memberi tahu kita Bukan hanya terbuat dari apa bintang tersebut Melainkan juga seberapa tua usianya Dan bukti jenis itu Bukti pelangi Yang memungkinkan kita Mengetahui seberapa tua alam semesta ini Kapan semua itu bermula Kedengarannya mungkin mustahil Namun itu semua Akan diungkapkan Di bab berikutnya Bersambung Ke bab delapan Kapan dan bagaimana semua bermula Sekian dan terima kasih Semoga bermanfaat